Dan hebatnya lagi, kami dari mesin printing ini memakai incinerator. Jadi kami adalah yang memakai incinerator pertama di Indonesia. Nah ini Bapak Sungkono Tejo. Jadi Pak Asung ini sekarang sudah usia 75 tahun. Pak Asung yang pioner, yang rintis. Semangat pagi teman-teman. Sekarang kita ada di depan dari pabrik printing dan can making ya. Semuanya dari metal. Jadi perusahaan ini kami dirikan pada tahun 1995. Mau lihat di dalamnya bagaimana cara proses pembuatan kaleng dan printingnya? Ayo silahkan. Terima kasih telah menonton! Ini adalah proses dari metal printing. Kami mempunyai dua line ya. Dan semua ini untuk melayani khusus avian, pabrik cat avian saja. Jadi tidak melayani dari luar ya. Dan kerjanya 24 jam setiap hari ya. Dan yang hebatnya lagi, kami dari mesin printing ini memakai incinerator. Jadi kami adalah yang memakai incinerator pertama di Indonesia. Karena incinerator ini akan membakar solvent-solvent sebelum dia menguat di udara. Jadi kami bakar, kami neutralisir. Nah ini harga incinerator ini, harganya sama dengan mesin printing. Jadi yuk bayangin, banyak sekali perusahaan-perusahaan metal printing di Indonesia yang tidak memakai incinerator. Tapi mereka hanya meninggikan cerobongnya sampai tinggi sekali. Nah itu percuma. Karena solvent yang keluar, itu akhirnya kalau kena hujan, juga akan turun ke bawah lagi. Jadi ini yang kami berikan untuk lingkungan, supaya lingkungan udara semuanya itu jauh lebih bersih. Jadi kami tidak mengkontaminasi udara Indonesia yang luar biasa ini. Sekarang kita mau lihat proses setelah metal di printing, kering, langsung kering ini. Karena ini oven, langsung menuju ke proses pemotongan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.